Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur berhasil meringkus 12 pencuri dan perampok dari 10 kasus yang berbeda. Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi dalam kurun waktu sepekan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Sabta Maulana Marpaung dalam rilisnya mengatakan, kasus yang paling banyak terjadi di wilayah Cakung dengan 3 kasus pencurian. Kemudian menyusul Matraman dengan 2 kasus pencurian. Berikutnya menyusul masing-masing 1 kasus pencurian di Durensawit, Makassar, Kermatjati, dan Cipinang. Beberapa barang bukti seperti golok, culurit, dan pisau lipat yang digunakan oleh pala pelaku untuk penjalankan aksinya turut disita oleh petugas. Beberapa barang hasil rampasan seperti telepon genggam, beberapa unit motor, dan satu unit mobil berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!